Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel bro nama kecil oke kali ini kita akan mempersiapkan tempat breeding bro ya nah ini saya sudah menyiapkan ember ada 6 rencana saya akan breeding 6 pasang bro ya 6 pasang yang sudah saya setel disana uh maaf masih banyak bajunya akumal belum dilipat oke ini caranya saya yang kemarin saya terapkan caranya begini mungkin ini bermanfaat buat kita semua kita siapin ember bersih ya bro ya terus dikasih air kalau saya ukurannya kedalamannya segini bro hmm segini gak tau pokoknya segini ya air sama semua ya kan sama ini ada 6 ember oke habis itu kita kasih garam bro ya kita kasih garam-garam ikan bro ya jangan pakai garam dapur kenapa pakai garam ikan biar penggak airnya itu stabil bro ya nah kasih satu sendok kayak gini bro ya baru diaduk nah kayak gini nah kayak gini ya waktukan semuanya bro ya nah sendok baru diaduk oke dikasih garam semua lalu ditambahin sama kalau saya kasih daun pisang bro ya daun pisang buat apa buat sembunyi aja ini bro buat sembunyi ikannya biar aman nah kasih satu-satu aja bro kayak gini semuanya perlu dikasih nih biar ikannya sehat oke lanjut kita diemin dulu bro ya nanti kita akan masukkan pecatannya sama petinanya oke ini persiapannya begitu aja dulu nanti kita lanjut video proses masuk indukannya bro ya oke selanjutnya yang perlu dibersiapkan adalah tutup bro ya biar apa biar ada penutupnya biar gak malu mereka kalau lagi enak-enak di dalam dan jangan lupa dikasih lubang buat sirkulasi udara bro ya dan juga ini gelas gelas pop s pro ya yang bawahnya dilubangin nanti taruh begini si jantannya di bagian gede betinanya di gelas ini ya nanti kita praktekan oke jangan lupa bikin penutupnya biar gak di intip-intip atau mereka gak malu bro ya nah ini sudah saya persiapkan gelasnya ini nanti si betina di dalam sini kurang lebih 24 jam biar setelahnya perkenalan dulu setelah itu kita buka oke terima kasih itu stepnya lagi kita lanjut oke sekarang ini sudah embernya sudah siap bro ya sekarang kita akan memindahkan ikannya bro ya ke ember-ember ini oke taruh sini kisir sini nah lama-lama nanti tenggelam daunnya ini kisir ini biar kelihatan oke yang pertama ini bro ya kita taruh sini sama ceweknya ini jenis jenis giant bro ya yang laki koi koi multi yang ini multi yang ceweknya nah si jantannya ini ditaruh di sini nah ya keluar oke dan yang betinanya itu ditaruh di dalam sini nah begitu ya dan buat sekat bro ya biar enggak langsung tatap muka atau langsung bersentuhan soalnya kalau bersentuhan lainnya dia akan kelahi bro takutnya lecet-lecet nanti kalau sudah 1x24 jam baru gelasnya ini diangkat oke selanjutnya kita ambil yang ini ini kita geser dulu kita ambil yang mana nah yang ini semoga jodoh juga ini dan tipnya lagi bro ya si jantan jangan sama si jantan jangan lebih kecil ukurannya dengan si betina mana lagi oke ting-ting-ting ini 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 bagus ini bismillah mahim ceweknya di sini sip ini gaunnya jangan lupa ini ya oke setelah itu kita beri beri apa ya plastik bro oke stop dulu oke kita siapkan plastik kayak gini bro ya ini plastik kilauan dipotong jadi dua gini ya nah ini tarih tarih ditaruh disini bro ya nah begini fungsinya plastik untuk apa fungsinya untuk menaruh buih-buih dari si pejantan ini bro ya nanti buih-buihnya itu nempel disini setelah itu kalau cocok telurnya si cewek itu nempelnya dibuih-buih situ bro ya jadi ini tempat untuk telur bro oke nah sini taruh sini kita taruh sini oke kita tunggu 1x24 jam baru kita buka penutup gelasnya ini biar mereka kawin atau mantap-mantap oke kita tutup jangan lupa kita tutup bro ya biar mereka berdekatan dulu berkenalan dulu jangan diganggu oh iya jangan lupa dikasih makan bro ya ini jangan lupa dikasih makan kalau saya biasa mengasih pelet nah sekarang kita tinggal nerusin yang sini oke gitu aja proses braiding menurut saya bro ya semoga bermanfaat kalau udah pertanyaan silahkan tanya komen di kolom komentar bro ya kalau saya bisa langsung saya balas oke terima kasih semoga bermanfaat see you next video bro nah ini lanjutnya ini juga mau dipindah ini dipindah ini juga pindah sama ini yang dipindah oke lanjut